Halo guys, kali ini saya akan mereview firmware OpenWRT yang saya pakai. Jangan di skip-skip videonya guys ya, supaya tidak gagal paham nanti. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di sini saya menggunakan firmware OpenWRT dari Mutiara WRT, di mana sudah update atau terpasang ratmon atau radius monitor. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ratmon ini apa, ratmon ini dipakai supaya wifi kita itu seperti wifi voucheran. Di sini saya menggunakan dua sumber SSID ya guys ya, yang pertama saya memanfaatkan SSID dari STB dengan nama SSID nsn.net. Yang kedua, menggunakan SSID nsn.net 2. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk wifi voucheran ya guys. Jadi, dia pakai jalur LAN, nah LAN ke router. Jadi, kita perlu router tambahan nanti. Sekarang, saya akan koneksikan dulu ke SSID internal STB. Setelah terkoneksi, sekarang kita akses IP dari OpenWRT-nya. IP 192.168.1.1. Nah, di sini untuk username-nya root ya. Kemudian, untuk password-nya itu Mutiara. Nah, namun di sini untuk password-nya sudah saya ganti ya. Tapi, untuk default-nya itu Mutiara guys. Kemudian, bisa enter atau login. Nah, untuk fitur dasar dari OpenWRT ini, saya rasa teman-teman sudah pada tahu semua ya. Jadi, di sini saya akan klik menu utamanya saja untuk menampilkan sub-sub menu di dalamnya. Nah, sebelum menggunakan firmware, biasakan untuk sinkronkan jam sesuai TKP masing-masing ya guys ya. Jadi, menu-nya itu ada di sistem, kemudian sistem. Nah, di sini itu teman-teman bisa klik scene with browser atau scene with server. Nah, tapi pilih dulu time zone area masing-masing ya. Nah, di sini saya juga mengatur NTP saver untuk otomatis ya, untuk update jam-nya. Kemudian, klik save dan apply. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk mengatur time zone-nya. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk save and apply lagi nanti. Oke, setelah selesai, kita ke service, ke open class. Nah, di sini saya menggunakan open class ya. Open class-nya sudah running, kemudian kita coba cek untuk versi update-nya. Nah, di sini saya menggunakan versi 0.46 beta. Namun, di sebelah kanan itu kita lihat, itu ada update-an ya. Nah, itu ada update-an, namun saya tidak update guys. Ini open class-nya sudah running ya. Sudah bisa dipakai untuk internet-an. Nah, kemudian kita ke WhatsApp. Nah, di sini WhatsApp ini berguna untuk menerima notif ketika ada user baru ataupun user top up ya guys ya. Nanti kita akan ada ini. Nah, kemudian di sini kita bisa atur ya untuk nomornya. Kemudian, setelah kita atur, kemudian klik enable. Jangan lupa save and apply guys. Nah, setelah save and apply, itu klik tombol login-nya. Kemudian, teman-teman harus tautkan nih WhatsApp-nya ke sini. gitu. Kalau teman-teman tidak tautkan, itu tidak akan bisa menerima chat nanti di WhatsApp-nya itu. Tidak bisa direct ke WhatsApp-nya ya. Gitu. Nah, setelah selesai, setelah berhasil tertaut, kemudian masuk ke submenu ini ya guys ya, ratmon. Nah, ini radius monitor. Nah, ini saya close lagi ya. Jadi, untuk login-nya itu username-nya itu root. Nah, untuk username-nya ini root. Kemudian, untuk password-nya ini multiara guys. Kemudian bisa klik login. Nah, tampilan awal dashboard, teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Ini sangat menarik sekali ya untuk tampilannya. Oke, kita mulai dari menu paling bawah. Menu sistem. Nah, menu informasi ini menampilkan sistem informasi dari firmware openWrt-nya. kemudian status service, kemudian network information ya guys ya. Nah, kemudian di sini juga ada database untuk menampilkan manajemen database. Kita bisa update dan juga backup ya untuk database-nya. Kemudian, ada client tester. Ini untuk menampilkan informasi apakah kode voucher yang telah dibuat itu bisa berjalan normal. Nah, jadi kita bisa tes dulu di menu ini. Kemudian ada php admin. Nah, di sini saya coba nggak bisa ya. Kita nggak bisa akses. Nah, kemudian lanjut ke menu print ya. Nah, di sini ada submenu user. Nah, ini digunakan untuk menambah user dan kode voucher baru. Nah, tampilannya seperti ini guys. Kemudian masih di menu print. itu ada batch. Nah, untuk fitur batch ini saya belum coba ya guys ya. Jadi, tampilannya seperti ini cuman saya belum coba. Kemudian ada setting. Nah, menu setting ini digunakan untuk mengatur hasil printout voucher, mengatur IP hotspot, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya untuk setting-settingannya kemudian jangan lupa save config setelah mengatur. Nah, next kita ke menu payment. Nah, menu payment ini ada submenu request. Nah, untuk menu request ini dipakai untuk accept atau reject ketika ada member yang top up saldo yang otomatis akan dikirim ke WA yang tadi sudah diadaptarkan di OpenWrt-nya ya. Kemudian ada balance. Menu balance ini dipakai untuk menampilkan saldo dari tiap member dan member baru yang mendaftar lewat WhatsApp bot. Nah, ini ya yang sudah mendaftar lewat WhatsApp bot tadi. Nah, jadi harus ditautkan dulu ya untuk WA-nya. Kemudian kita ke billing. Di sini ada submenu plan. Nah, untuk submenu plan ini digunakan untuk membuat plan baru misalnya seperti paket-paketan dan harganya ya. Nah, contohnya seperti ini guys. Kemudian ada bandwidth. Nah, menu ini digunakan untuk mengatur bandwidth. Nah, entah itu bandwidth download ataupun bandwidth upload-nya. Kemudian menu user. Nah, untuk menu user, di sini ada all user. Ini untuk melihat user dan juga menambahkan user baru. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Kemudian Mac Binding. Nah, Mac Binding ini sepertinya nge-bind Mac device untuk bisa akses internet tapi saya belum coba ya. Nah, di sini saya belum coba untuk Mac Binding guys. Kemudian online user. Ini untuk melihat user yang sedang online. Bisa juga kita mendiskonekkan ya. Misalkan ada nih yang online. Di action itu di bagian action. Nah, sekarang saya akan koneksikan ke NSN Net 2 ya. Jadi, kita akan langsung redirect ke portalnya guys. Nah, ini kita sudah masuk ke portalnya. Kita bisa input kode vouchernya. Misalnya kalau sudah punya. Kemudian klik tombol login. Ini untuk tampilannya seperti ini guys. Nah, ini untuk member. Bisa login. Ini untuk daftar. Kita menjadi member. Nah, ini untuk daftar. bisa daftar ya. Ini untuk kode ATP bisa langsung ke WhatsApp-nya guys. Saya akan coba login kan guys. Ini sebelumnya saya coba daftar ya. Langsung lewat WhatsApp-nya. WhatsApp-nya ya. Dia langsung create otomatis nih guys. Kesini. Nah, ini. Nah, saya akan coba untuk login kan. Oke, saya coba copy paste aja ya guys ya. Jadi, saya coba copy. Nah, kemudian saya paste di sini. Wishard-nya sama password-nya akan sama nih. Kemudian lanjut. Nah, langsung masuk nih. oke. Nah, jadi langsung muncul profile. Nah, disana kita bisa input juga sih kalau kita punya kode voucher. Nah, ini untuk top up. Nah, ini untuk profile ya. Ini profile. Kemudian top up itu voucher. Kalau kita udah punya voucher. Nah, untuk yang ini saya block guys. Nah, sebelumnya ini bisa dipakai. Tapi, saya block untuk sekarang. Nah, yang bawah ini itu voucher yang kita buat. Nah, ini juga ya list paket yang telah kita buat tadi di ratmon-nya. Nah, ini untuk GNA-nya. FAQ ya. Ini untuk kontak. Misalkan kalau dia mau kontak kita. Tuh. Mount ini guys dibuat bank Myziel ya. Ini by Myziel 41. Nah, untuk yang ini juga saya udah agak modif ya. Untuk namanya nsn.net itu. Kemudian beberapa juga saya udah ganti ya. Dari nomor handphone dan lain-lain itu semua sudah saya ganti. Nah, sekarang saya akan coba buat ya untuk plan barunya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman bisa isi nih. Plan name-nya bebas plan code-nya bebas ya. Ini saya coba buat satu hari untuk yang satu hari. Nah, setelah itu klik submit. Nah, setelah plan-nya udah selesai kita buat di all user ini. Nah, kita tinggal pilih plan yang tadi kita buat. Kemudian voucher code-nya bebas kita isi asalkan jangan sama dengan yang lain nanti. Itu bakalan gak bisa. Nah, ini. Nah, kita coba login-kan. Oh, ini masih salah guys. Ini kayaknya ada salah pengetikan ya. Nah, ternyata saya salah ketik guys. Harusnya tcid disini tid. Oke, kita coba input ulang ya. nsn.tid harusnya tcid ya. Kemudian klik login. Nah, ini sudah bisa guys. Ini sudah bisa connect ke internet. Oke. Nah, ini untuk settingan ya. Nah, kemudian nah, ini sudah connect ya. Connected. Nah, itu. Kemudian kita coba speed test. Nah, kita coba speed test. Kita coba lihat nanti untuk bandwidth-nya itu apa bisa ke limit ya. Itu saya buat untuk bandwidth-nya itu 5 MB download dan 5 MB upload. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kalau baru-baru connect itu biasanya dia agak lama ya guys ya. Nah, di sini. Nah, itu untuk bandwidth-nya nah, dia sudah ke limit ya. 5. Jadi, 5 MB PS-an lah gitu. Untuk speed download kemudian untuk speed upload-nya kita coba lihat. Nah, jadi bisa ke limit ya guys ya. Jadi, satu device itu nanti speed-nya bisa kita kontrol entah itu speed download ataupun speed upload-nya. Jadi, tidak banyak makan bandwidth gitu. Nah, ini sudah sangat powerful sekali guys. Oke, itu ya yang tadi saya setting. Nah, itu sudah sesuai. Saya buat 5 MBps untuk bandwidth-nya. Link download saya sertakan di deskripsi.